Intro Sahabat Muslim Rasulullah s.a.w adalah pribadi dengan kesabaran luar biasa Semua orang mengenal beliau sosok yang lembut Tidak pernah melaknat apalagi bersikap kasar Ada satu peristiwa yang membuat Nabi marah Namun Allah menenangkannya dengan menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril Kemarahan beliau tidaklah seperti kita Beliau s.a.w marah karena sebab sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama Bukan kepentingan pribadi beliau s.a.w Lantas, apa yang membuat Rasulullah marah? Berikut ini kisahnya Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat muslim Dalam sejarahnya, meskipun kelahiran akan Nabi Muhammad s.a.w Sebagai Nabi akhir zaman telah diceritakan bahkan sejak Nabi-Nabi terdahulu Namun kaum Yahudi enggan mengikuti ajaran Muhammad s.a.w Kaum Yahudi merasa tersaingi dan merasa lebih senior Dibandingkan Rasulullah dan ajaran yang dibawanya Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Karena sifat hasad dan dengki yang mereka miliki Rasulullah s.a.w merupakan keturunan Nabi Ismail Dan bukan keturunan Nabi Ishak alaihissalam Sedangkan kaum Yahudi berperasangka Nabi akhir zaman Adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub alaihissalam Suatu hari, orang-orang Yahudi Madinah terkejut Ketika mendengar seorang pendeta Yahudi Bernama Abdullah bin Salam memeluk Islam Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam Mengajak keluarganya untuk turut serta Namun, ia masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya Ya Rasulullah, saya khawatir kaum ku akan menghinaku Dan merendahkan aku jika mereka tahu aku masuk Islam Demikian kata Abdullah kepada Rasulullah Sudika kiranya Anda menanyakan tentang saya kepada kaum saya Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu Kemudian beliau s.a.w menanyakan kepada orang Yahudi Mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendikiawan kami Mendengar itu, Abdullah bin Salam pun keluar menemui kaumnya dan berkata Aku telah memeluk Islam Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendikiawan Kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar Kemudian setelah Abdullah bin Salam memberitahu keislamannya Wajah orang-orang Yahudi menjadi pucat karena begitu terkejut Atas berita tersebut Sesaat, tidak seorang pun yang bicara Mereka menanggapi Abdullah bin Salam dengan marah Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan Abdullah bin Salam dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar Sejak saat itu, kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam Sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat Bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang Nabi yang diutus Allah Namun, mereka menduga bahwa Nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi Beberapa pemimpin Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan congkak Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk Lalu siapa yang menciptakan Allah? Mendengar pertanyaan sekeji itu, wajah Rasulullah berubah karena menahan marah Seketika, turunlah Malaikat Jibril menangkan Rasulullah Seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawab Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Kurang Surat Al-Khlas ayat 1-4 Sesudah Rasulullah membaca ayat tersebut Para ketua Yahudi terdiam dan saling mengejek Ia berkata, Muhammad coba engkau sifatkan kepada kami Bagaimana Allah itu? Berapa hasta tingginya? Bagaimana lengannya? Bagaimana? Sudah tentu Rasulullah menjadi sangat marah Lebih marah daripada yang pertama Namun, Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah Sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia Dari apa yang mereka persekutukan Quran Surat Az-Zumar ayat 67 Sahabat Muslim, demikianlah kisah Rasulullah s.a.w. marah Ketika pemuka-pemuka Yahudi mempermainkan Allah dengan pertanyaan ngawur Kemarahan beliau dinilai wajah Namun beliau tetap menunjukkan ahlak terpuji Beliau s.a.w. tidak lantas membalasnya dengan cacian dan hina'ah Justru beliau menjawab pertanyaan konyol Yahudi itu Dengan firman Allah yang Maha Agung Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh